Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik. Terima kasih telah menonton! 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 Nah, seperti ini! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! termasuk telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! fungsi memutus aliran listrik hingga maksimal dua jam sahabat inilah yang membuat charger aki ini nantinya menjadi otomatis karena untuk mencharger aki dibutuhkan waktu maksimal dua jam sahabat Nah kita bisa setting ini ini dari satu menit hingga dua jam nah cara pemasangannya seperti ini sahabat untuk kabel positif dari cas aki kita buat satu di kabel temer sahabat nah seperti ini nah kemudian ini kita isolasi sahabat atau kita selesiban Nah untuk temernya ini sahabat ini dari bekas kipas angin sahabat semua menggunakan barang bekas dan bisa dikatakan membuat cas aki ini dengan tanpa modal sahabat sudah menjadi otomatis Nah sahabat saya gangguh sedikit acara tontonan anda yang mana saya akan mengingatkan tentang giveaway saya yang pernah saya buat videonya beberapa waktu waktu lalu atau sekitar delapan bulan yang lalu nah ada pun videonya seperti ini sahabat nah ini kalau kamera dicung hai 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 nah saya mohon maaf sahabat untuk komentar yang disini saya tidak jadi Hai untuk komentar disini saya tidak jadi undi nah saya akan mengundi komentar yang masuk pada video ini nah karena ini sudah lama sahabat sudah 8 bulan yang lalu nah disini saya mengingatkan anda untuk giveaway saya yang mana saya akan memberikan seperangkat listrik gratis nah ada pun yang akan saya berikan itu adalah barang-barang untuk saya praktek sahabat nah ada pun alat-alat tersebut demikian nah inilah alat-alat saya praktek selama ini sahabat ini akan saya giveaway atau akan saya berikan kepada anda yang mana terdiri dari SCC SCC solar controller charger 10W nah kemudian solar panel 50WP dan satu buah inverter untuk mengubah arus DC menjadi AC dan yang terakhir adalah satu buah alky atau baterai nah khusus untuk baterai ini sahabat karena ini sangat berat atau saya akan tukar dengan duit senilai 700.000 rupiah nah inilah yang akan saya giveaway sahabat ada pun barang ini saya giveaway ketika saya sudah mencapai mencapai 1 juta subscriber sahabat nah sekarang tinggal hitungan mundur untuk mencapai 1 juta subscriber yang mana subscriber saya sudah mencapai 951 ribu subscriber sahabat untuk mencapai 1 juta tinggal 49 ribu lagi sahabat nah saya mohon dukungan anda dan share video ini untuk supaya saya cepat mencapai 1 juta subscriber dan bisa saya giveaway ini sahabat alat-alat praktek saya yang sering saya buat di video saya hadiah giveaway ini sahabat hanya satu pemenangnya saja sahabat walaupun banyak komentar-komentar anda hanya satu komentar yang saya pilih sahabat untuk memenangkan hadiah giveaway ini nah saya akan undi secara live di youtube nah ada pun barang bekas ini sahabat yang akan saya giveaway ini masih dalam keadaan bagus sahabat nah saya akan tes sementara saya tes bahasanya ini masih bagus ini juga masih bagus nah saya akan tes untuk menghidupkan sebelum saya berikan kepada anda saya akan mentes untuk mencek alat-alat ini semua apakah masih bagus nah saya akan hidupkan kipas angin ini sahabat dengan inverter yang akan saya giveaway ini nah ini adalah kutub negatif nah seperti ini lalu kutub positif nah kita hidupkan inverternya lihat ini yang akan saya giveaway sahabat nah inverter hidup nah inverter hidup kita cok ke kipas nah kipas angin hidup sahabat menandakan alat-alat yang akan saya giveaway ini masih keadaan bagus nah lihat ini colokannya lihat listrik dari kipas berasal dari inverter nah sekali lagi mohon dukungan anda untuk men-share video ini supaya bisa cepat saya laksanakan giveaway ini sahabat nah komentar yang saya undi adalah di video saya yang ini nah untuk itu silahkan kirim komentar anda karena komentar anda yang akan saya undi nanti sahabat ketika saya sudah mencapai 1 juta subscriber dan saya akan undi secara live di youtube nah demikian terima kasih kita lanjut lagi videonya sahabat nah kita selasiban dengan demikian dengan otomatis ini kita tidak perlu khawatir sahabat bila mana over charging atau over charge baterai kita atau aki kita aman sahabat tidak akan rusak nah kemudian kita bikin disini nah seperti ini lalu kita tutup pakai penutupnya nah alat charge aki otomatis sudah siap sahabat siap kita gunakan nah kita akan charge otomatisnya sahabat nah ini colokan listrik kita colok nah seperti ini nah lihat di dalam bergerak-gerak sahabat menandakan temernya bekerja nah kita matikan dulu bisa manual sahabat nah ini mati lihat jika mati tidak ada listriknya nah jika hidup kita putar hingga 2 jam 2 jam 2 jam kemudian dia akan memutus aliran listrik nah ada sahabat nah lalu kita tes untuk mencas aki nah ini nah sebelumnya kita akan tes tegangan sahabat sebelum kita mencas aki kita akan tes tegangan dulu bila mana tegangan berlebih oke baik nah kita pakai tester digital ke 600V nah kita tes tegangannya sahabat supaya aman nah ini dia tadi positif kita buat di positif lalu negatif kita buat di negatif nah lihat tegangannya 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 ada sekitar 14V nah kita matikan sahabat menandakan otomatis kita matikan manual dulu nah mati lalu kita hidupkan hingga 2 jam lalu kita buat mencas aki nah mencas aki motor sahabat aki mobil juga bisa tapi aki mobil maksimal 3 jam baru penuh sahabat kita bisa putar satu setengah kali sahabat satu kali putar 2 jam baru setengahnya lagi setengah 1 jam nah dengan demikian dia akan otomatis nah ini negatif lalu positif positif nah nah beginilah cara membuat cas aki otomatis tanpa modal dengan menggunakan barang-barang bekas semoga bermanfaat terimakasih anda telah menyaksikan video saya ini sampai jumpa pada video-video saya berikutnya di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain jangan lupa kritik saran atau komentar silahkan tulis di kolom komentar dan salam kreatif